Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SMP yang tiga teringgal yang memasuki babak baru. Seorang perempuan berusia 58 tahun yang saat ini berstatus pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat peristiwa terjadi, ia menyebut sebagai bendahara BOS di sekolah tersebut. KASATRASKRIM POLIS LANGGALAK AKP Zainul Abidin mengungkapkan bahwa dugaan korupsi ini terjadi pada tahun anggaran 2017, 2018, dan Januari hingga Agustus 2019. Dalam kasus ini ada dua tersangka namun tersangka utamanya sudah meninggal dunia. Tersangka utamanya adalah kepala sekolah yang menjabat di saat itu. Sedangkan tersangka kedua yang saat ini ditahan berinisial R.J. alias teribut Gistarini warga Kelurahan Supergedong Terenggale. Saat kejadian, ia menjabat sebagai bendahara dana BOS. Lebih lanjut, AKP Zainul Abidin menjelaskan sesuai hasil audit dan investigasi ditemukan indikasi kuat bahwa dana BOS yang diterima SMPN 3 Terenggale dikelola tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Dana BOS yang diterima oleh SMPN 3 Terenggale selama tiga tahun tersebut jumlahnya lebih dari 2,5 miliar rupiah. Perinciannya tahun 2017 sebesar Rp 848 juta, tahun 2018 Rp 845 juta 800 ribu rupiah, dan di tahun 2019 Rp 812 juta. Terenggale dalam rangka persilis tindaknya korupsi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, yang mana dana operasional sekolah ini diterjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Tenggale di era tahun 2017, 2018, dan 2019. Tersangka ini adalah skripsi dari berkas yang pertama, karena tersangka utamanya peningkat dunia, dan yang bersangkutan selaku pendara daripada bantuan operasional sekolah saat ini telah tetapkan sebagai persangka dengan kasus korupsi. Inisial, tersangka adalah saudara RG, perempuan usia 58 tahun, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, dan saat ini sudah pensiun, alamat di Supergedong, Kabupaten Utra Gale, dan ini terjadi pada saat yang bersangkutan atau peristiwa terjadi penjambat sebagai dana BOS. Sebagian dari dana tersebut diduga disalahgunakan oleh RG melalui berbagai modus, termasuk marab harga, pembuatan dokumen fiktif, hingga penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam petunjuk teknis BOS. Bendara BOS tidak melaporkan secara rutin pengelolaan anggaran kepada kepala sekolah, bahkan dia memasukkan tanda tangan surutan membuat kuitansi fiktif untuk membebesar pengeluaran yang tidak sebenarnya. Hasil audit menemukan kerugian negara sebesar 514.300.500 rupiah, akibat tindakan korupsi ini. Terima kasih. Terima kasih.